Tapi kalau bukan berkaitan dengan baik, tetap tidak mau pilih Pak Prabowo, tetap tidak mau pilih Gerindra, tidak apa-apa yang enjoy-enjoy saja. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani tak ambil pusing bila masih ada warga yang enggan memilih Prabowo sebagai presiden. Namun, ia juga memberi peringatan. Waduh, apa nih peringatannya? Jadi, menurut Muzani, orang-orang yang tak memilih ketua umumnya Prabowo Subianto akan menyesal di kemudian hari. Kalau pilih Prabowo, Alkanduk, kalau pilih Gerindra, Alkanduk, kalau tidak pilih Pak Prabowo, nanti akan menyesal. Tapi, emang kenapa Pak Muzani kok yang gak milih Prabowo bakal menyesal? Oh, ternyata menurut Pak Muzani, Prabowo Subianto kini sedang banyak didekati oleh partai politik lain. Nah, baginya hal itu menunjukkan bahwa Prabowo merupakan bakal calon presiden yang bisa mempersatukan Indonesia. Kenapa hari ini semua orang mendekati Pak Prabowo? Orang-orang yang tadinya menjauhi Pak Prabowo merupakan dekati. Orang-orang yang tadinya mengusir Pak Prabowo, mendekati bahkan berhubung. Partai-partai yang tadinya tidak mengusir Pak Prabowo sekarang berhubung. bergondong-gondong, berame-ame, berombong-rombong untuk di Pak Prabowo. Apa artinya tokoh ilah yang bisa menjadikan Indonesia yang bisa dituap dari Indonesia? Terima kasih sudah menonton!